Kita kan udah ngebahas nih mengenai yokai-yokai yang seram dan bahaya pada video-video sebelumnya. Kali ini kita akan ngebahas yokai yang dipercaya gak berbahaya, yaitu Hitotsume Kozo. Hitotsume Kozo ini yokai yang penampilannya seperti anak kecil berumur sekitar 10 tahunan, gundul, lidahnya panjang, dan matanya satu doang kayak Cyclops. Jadi matanya itu di tengah dan cukup besar. Yokai ini termasuk dalam salah satu yokai yang tidak berbahaya alias tidak menyakiti manusia. Sama seperti Karakasa Obake. Karakasa Obake itu yokai yang berbentuk payung tradisional atau payung kertas minyak. Pernah liat kan di anime atau di game? Hitotsume biasanya suka isen. Dia tuh suka nakut-nakutin orang di jalanan gelap dengan tiba-tiba loncat muncul di depan mata. Selain itu, Hitotsume juga lebih sering berada di luar rumah dan jarang sekali mau masuk ke dalam rumah seseorang. Tapi ada kepercayaan rakyat Jepang jaman dulu yang menggantung keranjang yang banyak bolongnya atau sengaja dibolongin di depan rumah. Kalau Hitotsume mau masuk ke dalam rumah orang itu dan dia melihat keranjang yang banyak bolongnya, dia gak bakalan masuk. Lubang dari keranjang itu bagaikan mata. Jadi banyak lubangnya berarti banyak mata. Sementara Hitotsume hanya punya satu mata. Dia cemburu dan sekaligus malu dan dia bakal lari. Hitotsume Kojo dikenal di seluruh penjuru Jepang sebagai utusan dewa atau kami wabah penyakit dan kesialan, terutama daerah Kanto. Dan menurut kepercayaan rakyat, pada akhir tahun bulan 12, tanggal 8 penanggalan lunar, dia bakalan berkeliaran dan mencatat orang-orang yang berkelakuan buruk dalam satu buku atau jurnal. Jadi dia tuh bisa dibilang sebagai hakim yang memutuskan kesialan seseorang untuk tahun baru ke depan. Nah, tatatan atau bukunya ini entar bakalan dikasih ke dewa atau kami yang berasosiasi dengan wabah penyakit dan kesialan. Sebelum dikasih ke dewa tersebut, Hitotsume akan menitipkan bukunya ini di seren-seren persimpangan jalan yang disebut Dosojin sampai bulan 2 tanggal 8 penanggalan lunar. Makanya di Jepang itu ada istilah Dondoyaki, yang berarti Purifying Flame atau api pembersih yang dilakukan setiap awal tahun untuk membakar seren-seren sementara Dosojin setiap tanggal 15 bulan 1 penanggalan lunar dengan harapan laporan-laporan jelek dari Hitotsume ini juga bakalan terbakar. Jadi, gak ada laporan buruk yang bakalan sampai ke dewa atau kami wabah penyakit dan kesialan. Ada satu yokai yang mirip dengan Hitotsume Kojo, yaitu Tofu Kojo. Nah, banyak yang mengira mereka ini sama, tapi sebenarnya gak sama. Kalau si Tofu Kojo ini, penggambarannya hampir sama seperti Hitotsume, tapi matanya ada dua dan selalu membawa tahu. Gara-gara itu, orang jadi percaya kalau Hitotsume Kojo juga suka makan tahu. Sekarang kita ke cerita legendanya. Cerita yang pertama itu, pada zaman Edo, ada seorang pedagang yang sedang berkunjung ke rumah seorang samurai ternama untuk melakukan bisnis. Pada saat dia menunggu di ruang tunggu, ada satu anak berumur sekitaran 10 tahunan, tiba-tiba muncul dan memainkan kertas gulungan gantung. Gulungan gantung itu yang begini nih. Nah, anak kecil ini main-main gulungan gantung tadi. Ditarik naik, diturunin, ditarik naik lagi, diturunin lagi. Jadi si pedagang ini merasa risih dan memperingati si anak kecil ini. Tapi waktu diperingatin, anak ini langsung menoleh dan membentak, diam kamu. Karena melihat mata dari anak kecil ini hanya satu dan besar, pedagang ini pun ketakutan dan langsung pingsan. Dia dikirim kembali ke rumahnya dan tertidur alias tidak sadarkan diri selama 20 hari. Cerita lain dari daerah Fukushima. Pada malam hari, ada seorang wanita yang dalam perjalanan pulangnya didekati oleh seorang anak kecil berumur sekitar 9 tahunan dari belakang. Anak ini bertanya, Kak, kamu mau duit gak? Nah, pada waktu itu, si wanita ini tentu saja menjawab, Aku mau, dan menoleh ke belakang. Sewaktu dilihat, anak ini hanya punya satu mata besar di wajahnya, wanita ini pun terkejut dan pingsan di tempat. Cerita yang ketiga itu dari daerah Okayama. Ada satu jalan setapak yang gelap dan menurut orang-orang di sana, kadang terlihat cahaya lampu biru yang melayang-layang. Seorang laki-laki dewasa mencoba untuk menginvestigasi cahaya biru itu. Tapi pada saat dia masuk ke jalan setapak itu, dia menyaksikan Hitotsume Kojo lagi bermain di sana. Melihat pemandangan yang gak biasa itu, pria dewasa ini pun ketakutan dan jatuh di tempat sampai gak bisa bergerak. Kan kadang-kadang kalau orang sikit takutnya, kakinya gak bisa diajak kerjasama. Hitotsume Kojo pun mendekati pria ini dan menjilatinya dari kepala sampai kaki dengan lidah yang panjang dan berlendir. Nah, itulah cerita mengenai Hitotsume Kojo, salah satu yokai yang tidak berbahaya. Walaupun gak berbahaya, tapi Hitotsume Kojo ini sering menakut-nakutin orang. Oke, cerita yang saya bawakan ini bertitik berat pada fiksi. Anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Juga maafkan saya jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story. Mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam! Terima kasih telah menonton!